Hai, welcome back to my channel. Kali ini saya akan coba membuat video tutorial menggunakan aplikasi POMQM untuk inventory management. Nah, pada video tutorial ini, inventory management yang digunakan pada aplikasi POMQM adalah modul EOQ, Economic Order Quantity, dan POQ, Production Order Quantity. EOQ dan POQ merupakan model deterministik dari manajemen persediaan atau inventory management berdasarkan permintaan independen. Permintaan independen artinya adalah permintaan terhadap barang tertentu, bebas terhadap permintaan barang lainnya. Baik, pada video ini saya akan coba menampilkan bagaimana penyelesaian inventory management dengan modul EOQ dan POQ menggunakan aplikasi POMQM. Selamat menyaksikan. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dan jumpa channel untuk mendukung konten YouTube berfaedah. Kita masuk ke tutorial inventory management menggunakan aplikasi POMQM. Di sini, saya akan menggunakan dua modul, yaitu modul EOQ dan POQ. Yang pertama, kita masuk ke soal EOQ dulu, di mana pada soal ini, estimasi permintaan dalam satu tahun, yaitu D sebesar 15.000 unit, ordering cost yaitu sebesar 500 rupiah, dan unit cost harga per unit sebesar 200 rupiah, dan holding cost 30% dari unit cost. Jadi, dari soal EOQ, economic order quantity, kita bisa mengetahui D-nya 15.000 unit, setup cost yaitu S sama dengan 500, holding cost 30% dari 200 yaitu 60, dan unit cost 200. Data yang diketahui ini, kita masukkan ke dalam modul aplikasi POMQM. Setelah aplikasi POMQM-nya terbuka, kita lihat di modul 3-nya Inventory Management. Kita ambil EOQ, economic order quantity. Kemudian, kita buat di sini, judulnya misalnya tentang permintaan bahan. Misalnya, kita buat saja judulnya permintaan bahan, dan pre-order point ya, kita buat no reorder point. Klik OK. Nah, demand rate, kita isi sesuai dengan yang diketahui pada soal, yaitu demand rate 15.000, kemudian setup atau ordering cost-nya yaitu 500, kemudian holding cost-nya 60, kemudian unit cost-nya 200. Setelah kita memasukkan data ini, kita klik solve, kemudian akan muncul data seperti ini. Nah, ini, pada tabel ini, saya akan coba mendeskripsikan apa saja isi dari tabel ini. Pertama, persediaan optimum yaitu sebesar 500 unit, kemudian persediaan rata-rata 250 unit, kemudian frekuensi orderan yaitu sebesar 30 kali per tahun, kemudian biaya variable persediaan atau TIC, total inventory cost-nya sebesar 30.000, dan biaya total persediaan sebesar 3.030.000 rupiah. Dan untuk umur persediaan atau umur sedia per order-nya, kita bisa mencarinya dengan 360 hari dibagi 30 hari ini, maka 12 hari. Itu adalah 12 hari merupakan umur sediaan per order-nya. Nah, itu merupakan deskripsi dari hasil tabel analisis IOK kita. Kemudian, kita coba masuk ke soal yang kedua, yaitu POQ, production order quantity. Di sini, D-nya diketahui 2.200 unit, P-nya 2.500 unit, hari kerja efektif per tahun, yaitu 250 hari, biaya penyimpanan 20% dari harga unit, dan harga unitnya adalah Rp. 2.500 dan biaya order-nya 5.000 rupiah. Dari soal di atas, diketahui bahwa D-nya 2.200, S-nya adalah 5.000, kemudian holding cost-nya 20% dari 2.500, yaitu 500, daily production rate-nya, atau P, yaitu 2.500 dibagi 250, sama dengan 10. Kemudian, days per year-nya, yaitu 250. Kemudian, unit cost-nya adalah 2.500. Data yang diketahui di sini, kita akan masukkan ke aplikasi POMQM. Nah, setelah kita buka aplikasi POMQM, kita buka inventory, kemudian ambil modul production order quantity model. Nah, kita buat di sini, misalnya, judulnya permintaan bahan. Kemudian, klik OK. Nah, demand rate-nya, kita isi sesuai dengan soal yang diketahui tadi, di mana demand rate-nya itu 2.200, kemudian setup atau ordering cost-nya S-nya adalah 5.000, kemudian holding cost-nya, 500, daily production rate-nya 10, day per year-nya adalah 250, kemudian daily demand rate-nya itu kita kosongkan, kemudian untuk unit cost-nya adalah 2.500. Nah, setelah ini, setelah kita isi, baru kita klik solve. Nah, di sini kita akan memperoleh hasilnya, di mana dari tabel ini, kita mengetahui kuantitas produksi optimalnya yaitu 606 unit, kita bulatkan dari sini. kemudian maksimal level inventory-nya yaitu 73 unit, kita bulatkan juga. Kemudian persediaan rata-rata 36 unit, kita bulatkan. kemudian ordering atau setup cost-nya 18.165,90. Begitu juga holding cost-nya sama. Kemudian untuk total inventory cost-nya sebesar 36.331,8, sedangkan untuk total cost-nya yaitu sebesar 5.536.332. Jadi, itulah deskripsi dari tabel hasil analisis POQ dengan menggunakan aplikasi POMQN. Jadi, sekian. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video tutorialnya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan share ke media sosial kamu. Terima kasih.